Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRJ merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarus utamaan gender atau PUG dalam pembangunan. Maka dalam rangka mewujudkan percepatan PUG melalui mekanisme percepatan dan penganggaran yang responsif gender di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan SKPD dalam melakukan analisis gender dan mewujudkan kualitas gender budget statement atau GBS di tingkat SKPD serta mendorong peran inspektorat dalam fungsinya sebagai unit kerja pengawasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan pelatihan bagi calon-calon fasilitator daerah dan perwakilan inspektorat tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk merespon isu-isu prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Kita harapkan bahwa proses pengarus utama gender ini nanti bisa masuk ke dalam proses monitoring dan evaluasi. Jadi di dalam siklus pekerjaan itu mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian pelaksanaan sampai kepada proses pemantauan atau monitoring dan evaluasi itu bisa dilakukan secara lengkap dengan inspektorat ini karena perannya adalah sebagai monitor dan pelaksana evaluasi maka kita juga ingin proses ini masuk ke dalam mekanisme yang ada. Pelatihan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Hotel Novotel, Bukit Tinggi pada tanggal 5 hingga 6 Oktober 2016. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan kompetisi para calon fasilitator dan perwakilan inspektorat daerah sehingga mampu mengidentifikasi isu gender, menganalisis, menelaah, menyusun program, dan kegiatan yang berperspektif gender serta melakukan audit gender sesuai dengan juklak atau jukni serta mensinergikan isu-isu prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam rencana program dan anggaran di daerah. Terima kasih telah menonton!